Kabar kurang mengenakan datang dari penyanyi dangdut Novi Rizky. Mobil mewahnya bermerek Honda CR-V Prestige mengalami kecelakaan hingga hancur berantakan oleh sang sopir. Kepada Detik.com, Novi Rizky menceritakan kejadian itu bermula saat dirinya tengah pergi ke Surabaya untuk menghadiri acara belum lama ini. Mobil yang ditinggal di rumahnya tersebut tanpa seizin Novi dipakai oleh sopirnya sendiri. Tak tahu menahu mobilnya dipinjam, Novi secara tiba-tiba langsung berpikir bahwa mobil seharga 500 juta rupiah itu ringsep total usai alami kecelakaan. Jadi ceritanya aku off air ke Surabaya, terus mobil dipinjam tanpa izin sama sopir. Tiba-tiba pukul 2.30 pagi sopirku cuma bilang maaf sudah bikin kecelakaan, ujar Novi. Mendengar kabar tersebut, Novi mulanya beranggapan bahwa itu hanya sekadar gurawan atau prank semata. Namun usai melihat bukti mobilnya sendiri, ia pun akhirnya percaya. Saya pikir itu cuma prank, nggak mikir aneh-aneh juga. Eh pas diceritain, katanya mobil aku terguling sampai tiga kali, tuturnya. Kendati demikian, kejadian tersebut dikatakan Novi tidak menelan korban sama sekali. Sopirnya bahkan tak mengalami luka apapun lantaran terbantu airbag dari mobil tersebut. Honda CR-V Prestige itu kan sudah full airbag. Makanya sopirku nggak ada lecet atau luka sedikitpun walaupun mobilnya hancur, katanya. Atas kejadian itu, Novi pun menelan kerugian hingga ratusan juta usai tidak adanya ganti rugi dan klaim asuransi. Sekaligus ia memberhentikan sang sopir dari kerjaannya. Akhirnya aku pecat, karena sudah terlanjur kesal. Dia sempat bilang mau bantu asuransi tapi nggak jadi. Sempat juga bilang mau kerja tanpa digaji, ujar Novi. Asuransi juga nggak klaim karena katanya kerusakan belum 75 persen. Padahal mesin sudah mati, mobil sudah hancur gitu. Sampai akhirnya dijual kilauan cuma dapat 46 juta rupiah doang, pungkasnya. Sampai jumpa.